Bang, ya. Lagi ngajarin si kanan nih. Pokoknya, lu pertama pasti anti-gen dulu. Iya. Berharga kembali sama sepuluh artis ini. Bali, yang gue gambar tiap hari, yang outputnya ntar dijadiin pameran di acara louder itu. Siapa aja mau? Gue gambar sama pertama Mas Hamka, Hamka Art. Itu gokil sih. Nyalah, pokoknya nyala dah. Bisa liat sendiri dah pokoknya itu. Nanti gue mau bikin videonya juga sih. Dari gue gambar itu, gue mau bikin outputnya lagi ke Youtube. Gue mau jalin per episode Discast and Deploy itu. Jadi gambar sama Mas Hamka. Ada Mas Hamka, terus ada Risa, Anfer. Terus ada Pleter, terus ada Yuda Prison. Terus ada Harlandir. Ada Dede Premana itu. Premana itu ya. Premana itu ya. Premana itu ya. Pokoknya rato artis lah itu. Terus ada ama Gaby, temen gue tuh. Mas Teguh, Mas Teguh Kopi Cukil. Sama Zola. Sama Indra. Hehehehe. Ketau lu Indra, Indra Matt Burger. Sebetulnya Indra Matt Burger kali ya. Semuanya berkesan. Semuanya tuh kayak, kan disana gue tujuannya belajar kan. Nggak hanya gambar doang. Tapi ngobrol, dari obrolan kan tuh udah kayak ilmu baru. Ketemu yang orang mungkin nggak pernah ngobrol tentang art sama kita. Tapi tipe-tipe disini jadi ngomongin masalah art gitu. Persepsi dia tentang art sama persepsi tentang gue. Artnya tuh gimana sih kalo digabungin berdua nih. Dijari satu media kanvas gitu. Itu. Keluar lah. Visual baru tuh. Baru sih nggak kayak mixing dari kita berdua lah gitu. Memecahkan masalah. Satu masalah, kita pecahin berdua tuh disitu. Itu lah. Seru nggak lu? Seru lah. Bali masih seru mulu. Gimana? Lu ngapain disana gue makan emang? Sampai tiga minggu lu di Jakarta. Ini kenapa kok? Kusur. Nongkrong. Makan. Minum. Tidur. Terus yaudah. Ya kan gue berangkat sama kawar bising. Terus gue bikin Lauder gitu aja. Kamu pengen buat bikin Lauder disana. Di Bali juga sih sebenernya. Kenapa ya? Sebenernya Lauder tuh pengen gue bikin program tournya gitu. Gue punya cita-cita aja gitu kan. Dari dulu. Kayak gue pen... Gak cuman kayak desinasi... Pertamanya kayak paling seru Bali kayaknya. Gitu. Soalnya... Ya satu kan kawan-kawan disana udah banyak dikenal juga. Terus yaudah bikin disitu aja deh. Kemana ada... Lameran dari Triki. Ngebawa sketch and deploy. Ngebawa program media itu sketch and deploy namanya. Terus ada... Bandnya ada... Ehm... Milady Niles. Sugar Trails. Terus ada Cyclops. The Jeet. Wounded. Terus Kanekuro. Terus Strikes. Nama satu lagi ada dari anak-anak castron musika tuh. Si Jaga-Jaga sama Petuzat. Gitu. Kalo koneksinya Jakarta-Bali. Gue sebenernya... Yang gue pengen deket tuh sebenernya sama Gung Yoga. Sama si... Ya si Scalism itu. Gue pengen deket sama dia sebenernya tuh. Terus yaudah waktu dia main ke Jakarta. Lagi tournya Advar. Terus gue ketemu di Lolo sama dia. Gak sengaja tuh gue beskondangan waktu itu. Terus dikenalin sama Oyo. Oh ini kok anak-anak Bali. Udah ya kenalan. Sama Gung Yoga segala. Nah terus yaudah. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya waktu itu mereka... Anak-anak Cyclops lagi tour Jakarta. Terus mereka bareng nginep di kamar bising semua. Akhirnya gue bikin acara juga. Ya bantu-bantu juga lah. Terus kalau saya... Gue juga lagi pengen ke Bali, pengen tour. Mereka juga bantu-bantu gue juga. Bikin acara. Kayak gitu-gitu. Nah terus yaudah. Jadi lanjut terus sampe sekarang gitu. Malah makin kenal sama anak-anak yang lain juga. Wah banyak banget sih yang bantuin. Maksudnya... Dari anak-anak Bali tuh. Dari Anaskolism. Ampora Batara tuh. Anak-anak. Anak-anak Triki juga. Ya itu-itu semua lah. Anak-anak bandnya juga... Ada beberapa yang bantuin juga. Gitu-gitu juga. Seru deh pokoknya. Apa ya Bali. Seru deh. Kayak rumah juga rasanya. Kalau kesana tuh. Apa yang bedanya itu? Kebersamaannya sih. Ini... Terus kayak maksudnya. Ketika gue di Bali tuh. Rasanya kekeluargaan itu. Apa ya. Solid banget gitu loh. Kayak. Wah pakem nih anak-anak nih. Terus kayak mereka ngebantuin juga. Ngebantuin banget juga. Ya banyak lah. Banyak cerita-cerita yang... Di luar musik juga banyak banget. Kayak gue bisa curhat sama mereka juga gitu. Secara personal gitu. Cerita gue bisa gue ceritain. Ada yang mereka ceritain ke gue juga. Kayak gitu-gitu lah. Mungkin ya... Deket gitu hubungannya gue. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih . Gue kalau di Bali ini menemani rekan-rekan gue. Yang bertujuan membuat. Gerakan di Bali. Bikin pameran sih, mau bikin acara musik dari si Rivo itu, ya gue videoin, menemani mereka, jangan sampai sang artis kemabukan jadi gue yang harus mabuk, gue lebih mabuk kayak gitu, gitu lah, backupper, David Backup, David Backup lah gue Ya berkolaborasi dengan seniman-seniman Bali, ya akhirnya gue bisa melihat langsung kok, maksudnya banyak ilmu yang bisa diambil gitu, bisa kita bawa pulang ke Jakarta, kayak teknik-teknik gambar gitu, terus pengatauan tentang, sampai gue tau produk ini apa, maksudnya ngelihat si kanvas itu dijeprek-jeprek gitu, gue sampai ngelihat gitu, Maksudnya kan walaupun hal sesepele itu ya, itu kan gue belum pernah lihat sebelumnya soalnya, untuk gue merasa menimbang kanvas itu gue pernah ngerasain, ngebawa kanvas itu, itu sih Ada pesan apa gitu, gue? Ada pesan apa gitu, gue? Angkura Batara, anak-anak Angkura Batara, Skullism Record gitu-gitu tuh, menurut gue, itu bisa mengubah cara pandang generasi selanjutnya sih, jadi maksudnya, Lu jangan sendiri terus deh, masih banyak temen-temen yang bisa ngebantuin lu kok, kalau lu punya sesuatu tapi lu gak punya manpower gitu, intinya gitu sih, tetep sehat aja lah, gue berharapnya pas gue kesana, mereka kesana lagi, mereka tuh ya tetep jadi diri sendirinya aja sih gitu, maksudnya ya, Ya gitu, jadi diri sendiri aja udah, Kalau mereka kesini? Kalau mereka kesini, triki habiskan, hahaha Chang minum penter, kamu minum arak, Chang minum penter Gila 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 Terima kasih telah menonton!